Ya, Assalamualaikum Wr Wb Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuatkan tutorial untuk pembuatan MOU ataupun MUA atau IA yang datanya berulang Oke, baik Saya akan mulai jika kemudian teman-teman dari BUK memiliki MOU seperti ini misalnya Jadi ini ada MOU dimana kemudian ada header dari MOU kemudian nama dekan dan fakultasnya nama kepala sekolah dan nama dari SMA-nya serta pasal-pasalnya Pada bagian terakhir kemudian ada pendana tanganan yang oleh siapa dekannya dan siapa kepala sekolahnya artinya adalah bahwa ada beberapa variable yang itu dikosongkan contohnya misalnya seperti disini ada nomor ada nomor pertama itu adalah untuk kunditomo dan nomor kedua itu adalah untuk sekolah yang menjadi mitra dari kerjasama tersebut Oke, kemudian yang dibutuhkan kedua adalah berkaitan dengan data Jadi apa datanya? Jadi kalau misalnya kita perhatikan pada bagian ini berarti kita membutuhkan beberapa data sesuai dengan template dari form kerjasama tersebut Jadi siapkan dua hal yang pertama adalah template kerjasama yang kedua adalah data Misalnya datanya seperti ini Jadi ada nomor MOA kemudian fakultas nama dekan NPP dari dekan nomor MOA kedua nama SMA nama kepala sekolah dan NIP Baik, oke kita akan gabungkan keduanya jadi nantinya teman-teman tidak perlu lagi kemudian harus membuat satu persatu menghapusnya tapi cukup kemudian menggunakan fitur mail merge Ya, perhatikan baik-baik pada bagian atas menu ini ada menu mailings pada menu mailing ini ya, kita akan menggabungkan antara data penerima atau yang tanda tangan di MOA dengan template ini ya, maka pada bagian template kita coba pilih karena kita sudah punya list siapa yang akan melakukan kerjasama maka kita bisa use an existing list kemudian kita pilih ya, dimana posisi dari file tersebut oke, karena kita tadi sudah punya data MOA maka ini kita pilih data MOA-nya perhatikan jika kemudian penggabungan antara data dan template tersebut berhasil maka pada bagian mailing akan muncul fitur tombol yaitu insert merge field oke, seperti ini jadi ada nomor, fakultas, nama, dan seterusnya baik, kita akan gabungkan satu persatu jadi misalnya seperti nomor di sini karena ini adalah nomor dari MOA pertama dari fakultas maka kita masukkan seperti ini ini adalah nomor dari sekolah maka kita akan masukkan nomor seperti ini kemudian ini adalah nama dekan ini kita blok saja ya, karena kita hapus kita akan ganti dengan merge field ya, dari nama dekan kemudian juga di sini adalah dekan apa dekan fakultas apa maka di sini adalah nama fakultas dari unitas dokter Stomo maka kita pilih nama fakultasnya oke, kemudian sama juga di bawahnya ada nama kepala sekolah ya, maka kemudian kita pilih nama kepala sekolahnya nama capsex berikutnya adalah kepala sekolah apa misalkan SMA mana maka ini adalah kita pilih dari nama SMA-nya oke lompat ke bawah yang ada nama fitnya juga maka ini juga kita ganti dengan hal yang sama dengan cara yang sama yaitu ini adalah nama fakultasnya kemudian ini adalah nama dekan yang juga kita ganti ya, nama dekan NPP-nya atau NIDN-nya boleh kemudian kita masukkan juga NPP dari dekan ya, kalau misalkan pakai NPP berarti NIDN-nya dihapus saja oke, kemudian yang kedua ya, adalah nama nama kepala sekolahnya oke, nama kepala sekolah ini pun kita masukkan nama kepala sekolah oke, nama SMA-nya juga ya, kita ganti juga dengan nama SMA oke, nama SMA-nya oke, dan yang terakhir adalah untuk NIP NIP ya, maka pada NIP ini kita masukkan NIP dari kepala sekolah oke kalau semuanya sudah kita gabungkan ya, maka kemudian kita bisa lihat apakah kalau di klik pada preview result ini datanya akan berubah ya sesuai dengan data kita tadi kalau iya seperti ini berarti kita sudah berhasil menggabungkan antara tabel data atau file data dengan tabel template jadi perhatikan bahwa misalkan nama DKN-nya siapa jabatan DKN-nya misalnya disini adalah unit SMA-nya kepala sekolahnya juga sudah muncul dalam bentuk text jadi kalau pada preview result ini ya, yang tadinya berupa field sekarang sudah berubah nama menjadi nama atau isian dari datanya tinggal kita pilih pada bagian ini kalau kemudian kita klik panah ke kanan ya, record ke kanan maka kita bisa lihat apakah perubahan itu sudah sesuai dengan data yang tadi sudah kita miliki jadi data ini data ini akan mengisi secara otomatis dari apa yang sudah kita masukkan pada template ya, contohnya seperti ini ya jadi misalkan harli antara ilmu komunikasi kemudian kita klik ke kiri fakultas hukum subakti misalkan ya dan seterusnya berikutnya adalah langkah terakhir langkah terakhir ini ada beberapa pilihan ya, jadi finish and merge ini apakah kemudian kita akan membuatnya dalam sebuah file atau kita akan langsung print saja ke dalam bentuk apa, ke printer ya dan yang ketiga pilihan yang ketiga adalah send email messages oke, umumnya kita mungkin perlu untuk mencetaknya maka untuk meyakinkan bahwa semua file itu benar kita bisa pilih edit individual document kalau kita pilih edit individual document kita bisa pilih apakah semua file atau kemudian beberapa bagian saja atau mungkin kita bisa pilih halaman berapa sampai halaman berapa atau data berapa sampai data berapa oke, kita akan pilih all di sini ya pada pilih all maka kita akan mendapatkan satu file baru dengan nama letter 1 jadi kalau misalnya kita perhatikan pada bagian ini ya, jadi semua data tersebut sudah terikat dengan template sehingga teman-teman di BUK tidak perlu kemudian harus mengubah satu persatu cukup siapkan template kemudian juga siapkan data maka bisa langsung kita dapatkan ya, data seperti ini ya, baik itu saya kira teman-teman bagaimana menggabungkan antara template dan data supaya kemudian kalau ada kerjasama tidak perlu kemudian harus mengetik satu persatu mengganti nama mengganti jabatan mengganti alamatnya dan seterusnya artinya bahwa template sudah disiapkan kemudian data sudah disesuaikan kebutuhan data disesuaikan dengan template-nya ya, saya kira itu untuk tutorial sederhana bagaimana manfaatkan mail merge untuk membuat dokumen kerjasama terima kasih Assalamualaikum Wr Wb terima kasih